musik 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 lu kita dari fredstone mana setiap? musik 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 оно seharusnya musik trase musik ore selanjutnya pas adalah LAk kan Ini salah satu, apa ya, larangan ya, buat kalian yang pernah Vap. Apa soalnya sih beli ini, apa namanya, mood? Gila-gila, jangan dipiru, bahaya. Oh iya, kita dari Vapstar. Di sini, di kesempatan kali ini, gue, gue get. Temen-temen gue, Ican, mau ngebahas tentang etika Vap di tempat umum. Buat kalian para Vapar yang Vap di tempat umum, hindari hal-hal yang ini. Apa, Can? Satu. Pertama, jangan lo semburin asap sembarangan. Lo jangan baca naskah. Oh iya. Gak boleh ya? Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh keliatan. Satu, jangan semburin asap sembarangan. Contohnya, jangan lo nge-vap di tempat umum, di warung-warung kopi atau di mana gitu. Nyemburin asap yang lo bikin tuh jangan ke muka orang. Apalagi settingan-settingan lo, settingan sempurna nyamuk. Yang asapnya tuh banyak, gitu. Contohnya, lo jangan nge-vap kayak gini nih. Lo nge-vap settingan lo sempurna nyamuk, misalnya. Lo nge-vapnya gini. Itu gak boleh. Itu gak boleh. Itu bakal nge-ganggu orang-orang yang di sekeliling lo. Iya. Bener gak, Can? Gak ganggu gak lo? Banget. Apalagi kalau lo baru bangun tidur ya, lo bayangin itu kuman-kuman di dalam mulut lo ya. Bojigo gak? Terus ke muka gua. Sadif. Nah, yang kedua juga. Jangan pernah nge-vap di tempat yang di ruangan yang emang dilarang roko, no smoking area. Emang sih basicnya asap roko sama asap vap itu beda. Bedanya apa? Kita gak bau ya. Yang pertama itu kita vap ini gak bau asapnya. Tapi pada faktanya asap vap itu beda sama asap roko. Kalau asap roko itu terbang ke atas kalau habis diindin. Kalau asap vap itu jatuh basicnya. Jatuh ke bawah, berat soalnya. Jatuhnya ke bawah, jangan ke samping atau ke atas. Kalau lo ke atas. Otomatis dia akan turun. Dia turun ke bawah dan ganggu orang-orang sekeliling lo disitu. Yang satu, Can. Yang biasanya ngelokok di ruangan operasi. Berhaya. Oh iya. Gue sempet kemarin ngeliat, Can. Gimana ya? Ojek online. Dia ngevap sambil ngendarain motor. Bahaya tuh. Buat kalian yang ngevap sambil ngendarain motor tuh bahaya. Pertama. Satu. Ngerusak. Apa? Mengganggu penglihatan. Saat mengendarak. Kedua. Bahaya pokoknya dah. Lo nyetir masih nyetir sambil dia. Kan tolong. Ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng. Jadi kemarin gue liat begini nih. Nih. Ganteng-ganteng. Pajik online ya. Yang dari motor kepake helm gini. Apalagi pake full face kan. Yang gue sebut. Apa? Ganggu penglihatan saat mengendarak begini. Maksud gue. Jadi tuh. Kemarin tuh kacanya begini nih. Kacanya. Ganteng-ganteng. Ganteng-ganteng. Yang dikelu. Ganteng-ganteng. Coba lagi naik motor. Coba lagi naik motor. Coba lagi naik motor kita. Uset. Maksud dia. Jangan, jangan. Kayak gitu di belakang tuh biarin pengguna ojek dan lainnya gak terganggu. Jadi pake helm di putupin gitu. Itu gak bahaya. itu kelihatan benar-benar tidak kelihatan oh iya, yang nge-fab adalah orang-orang yang memang history smoking karena bisa mengganggu orang-orang tidak semua orang suka dengan asapfab dari baunya juga tidak semua orang suka dan memang baunya juga tidak mengganggu tapi tidak semua orang suka dengan lembur di ruangan seperti di sini etika untuk orang nge-fab di tempat umum seperti itu saja intinya jangan bikin image para paper itu buruk di dalam masyarakat satu itu, kedua untuk orang-orang atau anak-anak yang masih di bawah umur di bawah umur setahun, diusahain jangan nge-fab dulu apalagi yang ada kandungan di potin enggak, emang nggak boleh nge-fab ya? nggak boleh nggak boleh nge-fab untuk anak-anak di bawah umur ya? untuk selanjutnya masih gitu aja dulu untuk video-video selanjutnya nanti gue bakal upload lagi yang bermanfaat buat kalian ke rapper mungkin kita bakalan... nggak boleh nih? kalau sambil ngomong, sambil ngomong boleh kan ini tempat privasi kita ya kan? ini tempat privasi kita yang nggak boleh itu tempat umum kayak di rumah sakit jangan apalagi lu ngosak di busway di busway di busway jangan bahaya tempat publik ya? tempat publik usahain kok kalau mau ke tempat umum lu ngisepnya jangan terlalu apa ya? jangan terlalu lebay lah kayak gini nih ya lefabnya tuh jangan terlalu panjang usahain ngasilin kurutnya dikit aja biar orang-orang samping kita nggak terganggu gini ya itu aja cukup berasa kok di... ini kita di... apa? kita ngosak tetap berasa walaupun ngasak terkecil sedikit jangan lupa subscribe kalau emang video ini bermanfaat buat lu lupa ada kalau ini bermanfaat buat temen lu share boleh di like juga boleh ya? boleh lah di komen komen boleh boleh yang nggak positif boleh yang nggak positif juga boleh semua boleh sekian dari kita frepstar sekian dari kita frepstar nah cukup sama sini ada video nya terima kasih untuk yang udah datang dari ke cinta kita terima kasih untuk yang udah datang dari cinta kita kita bakal membuat video-video selanjutnya oke bye-bye